Pembalap F1 H2O Danau Toba mulai lakukan test drive di danau. Beginilah kesiapan para pembalap F1 H2O Danau Toba. Perhelatan bergensi F1 H2O Superboot Danau Toba 2023 telah sepenuhnya siap. Terlihat para kru pembalap tampak sedang mengecek kesiapan terkini perahu yang bakal digunakan di ajang balapan itu. Beberapa kru dan pembalap juga membawa kapalnya ke danau untuk melakukan pengecekan. Ada juga yang sudah menurunkan perahunya menggunakan mesin ke areal danau untuk memastikan persiapan kapal yang akan digunakan untuk balapan. Mesin kapal mulai meraung-raung di dalam pedok dan di area danau untuk memastikan kapal siap digunakan untuk balapan. Terima kasih telah menonton! Beberapa pembalap juga tampak hanya mengecek perahunya di masing-masing pedok yang telah disiapkan. Dan semua pembalap sibuk melakukan persiapan untuk balapan. Namun ada salah satu pembalap yang menarik perhatian masyarakat Bali G, yaitu Jenny Jel. Pembalap yang bernaung di Jelf Racing tersebut malah asik jajan di salah satu minimarket setempat. Sontak masyarakat setempat langsung mengabadikan momen dengan berfoto bersama pembalap tersebut. Dengan ujian ceria pembalap tersebut turut mengunggah dirinya bersama anak-anak setempat dalam Instagramnya. Tak cuma pembalapnya, namun warga Bali G, danau Toba juga melakukan persiapan untuk gelaran F1 H2O Danau Toba. Mereka tampak begitu bersemangat melakukan latihan tarian tortor di Danau Toba. Peserta tari tortor yang didominasi anak-anak setempat membuat bangga Indonesia. Karena mereka mampu memperkenalkan keragaman budaya Indonesia kepada kancah internasional. Selain itu, venue penonton juga sedang dipersiapkan oleh beberapa pekerja. Sebelum digunakan oleh pengunjung untuk menonton balap F1 di air ini. Pekerja dengan menggunakan safety tampak membersihkan dan memperbaiki kekurangan venue penonton. Sebelumnya, PGS SPP Corsac In Journey, Nugda menyebut, semua infrastruktur yang mendukung gelaran F1 H2O supermarket boot ini sudah siap digunakan. Termasuk jalur balap yang dipakai nantinya. Kesiapan yang kami lakukan sudah hampir 100 persen. Termasuk regskor atau resi sudah hampir selesai. Tinggal pematangan lintasan sedikit lagi. Katanya saat sesi media briefing di kantor Bupati Toba Kamis 23 Februari 2023. Dijelaskannya ada dua agenda besar yang masuk ke dalam rangkaian acara gelaran F1 H2O ini. Pertama, pada Sabtu 25 Februari 2023 dilaksanakan prakualifikasi yang diikuti oleh 10 negara dan 20 racer atau pembalap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.